Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mendorong ASN Pemkot Makassar, khususnya Kepala OPD, Camat hingga Lurah, agar memahami ilmu manajemen keprotokoleran. Ini karena Makassar kerap kali menjadi tuan rumah berbagai event nasional hingga internasional. Dhani Pomanto menilai protokoler bukan hanya sekedar pengaturan acara tapi penyelenggara pemerintahan. Sehingga ia berharap ASN Pemkot Makassar bisa memahami ilmu ini bahkan mendorong Camat, Lurah hingga Kepala OPD mencari orang-orang yang memiliki potensi. Menjadi seorang protokoler bisa menjadi bekal untuk menjamu tamu-tamu dari luar baik nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan bagian protokol dan komunikasi pimpinan Kota Makassar yang menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni sebagai keynote speaker. Jadi ini diatur oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 dan itu jelas tugasnya disitu protokol adalah melindungi dan menjaga etika kepada hubungan antara lembaga dengan lembaga lain, negara lain dengan negara lainnya. Jadi biar masing-masing Kepala ASN Pemkot Makassar ini mengetahui pengetahuan tentang protokol heran. Jadi untuk menjaga sebenarnya etika dalam berlaku menjalankan pemerintahan setiap harinya. Hanya semata-mata itu saja. Protokol heran itu adalah kedisiplinan tata aturan, tata tempat, tata waktu. Maka kalau lurah camat mengerti protokol, tidak ada lurah camat yang malah. Protokol heran itu bukan hanya pada acara, tapi protokol heran itu pada penyelenggaraan pemerintahan. Nah sehingga saya menganggap bahwa mereka belum tahu. Nah sekarang kita kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu tetap begitu, ya apa boleh buat. Sementara itu Kepala Bagian Prokopim Kota Makassar, Zuhur Deng Rancam menyampaikan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah Sekota Makassar. Yang mana menurutnya ilmu manajemen keprotokol heran perlu untuk meningkatkan kapasitas ASN. Khususnya dalam menjaga maruah kenegaraan, terutamanya tentang kedudukan masing-masing pejabat. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.